kabar Pak Mansur udah Pak Mansur jangan nanti Pak Mansur gak apa-apa Pak Mansur jadi malah sedih inget orang tua gak ada orang tua udah gak ada gak apa-apa Mansur setipar ya Pak ya asabila kan istrinya udah bisuk amikas bapaknya pak lagi ngapain lagi ngapain ngasok boleh ngobrol sebentar enggak boleh dari mana ini dari Kamu Melayu oh tarik ke sana bukut situ yuk ini bapaknya saya ajak ini jalan kaki dari Padu udah iya dari jam ini lah oke deh saya ajak ke sini biar ngobrol udah Pak maaf sini aja saya ceraya ganggu sebentar ya emang ini dari mana sih Kabung Melayu terus dari keliang dari mana aja dari Kali Deres dari Kali Deres oh ini di jalanan loges tuh siapa sejalan oh ini berhenti di dekat kali nih ini kelihatan ketemu bapak siapa namanya Pak Pak Mansur Pak Mansur oh kok sehariannya ngapain ini Pak minum dulu maaf nih Pak minum dulu Pak bisa buka enggak kesehariannya ngapain Pak kesehariannya ngapain ini ini cari buat makan aja oh ngaman iya ngaman kesehariannya ramainnya kemana aja dari Kali Deres terminal ke tono minum lah ya minum dulu Pak bapaknya biar minum dulu guys ngobrol-ngobrol ya Pak ngapain mas ngobrol rambaan ya ngadep sini coba maaf Pak enggak apa-apa mau tanya-tanya jawa mana sabangnya jawa iya saya dari Semarang Pak oh Semarangnya pati saya saudara saya adek ipar sekarang pasar kurangbang naik OJ enggak Pak ini tadi dari maksudnya ini bapak keliling ini jalan dari mana aja dari Kali Deres ini Kali Deres ini sampai Ampera loh Pak jauh di Ampera udah ini ma ini mau jalan kaki lagi mau sambilan pulang aja pulang pulang dan tar naik mobil sampai kalau dapat buat ongkot mau nyampe Kampung Melayu jalan kaki dari pagi aduh enggak sempat kafe ini aja sampai dari sini umurnya udah berapa Pak Mansurnya 60 pak 60 emang keluarga disini pak keluarga ada anak-anak ada menengah pada ingat kadang-kadang ingat kadang-kadang kagak ini udah sebulan dua bulan ngelola tengah-teng ke rumah bapak tinggal sama siapa di rumah tinggal sendiri istri istri gak ada oh maaf ya Pak Pak Mansur ternyata tinggal di rumah sendiri istrinya gak ada dan anaknya belum pasak rumah gitu anak berumah tangga jadi empat berumah tangga daerah Kapok Cengkareng oh gitu tuh berkasihan ya Pak Mansur jadi bapak tinggal sendiri diri aja terus bapak cari duit ke jalan-jalan gitu jalan-jalan banget jalan-jalan aja jalan kaki gitu kita minta lah Alhamdulillah buat makan mau ketemu kalau gak dikasih gak apa-apa gitu gak dikasih gak apa-apa gak paksa dikasih dia tenang kasih waktu makan kita tenang rasa kenyang gitu aja nah itulah gas potret jalanan Jakarta jadi kayak gini kerjaan susah ya Pak aduh bapak ini aja yang punya anak aja dikasih gak dikasih Pak tiap bulannya mana tangga ini bapak sendiri aja di rumah gak ada sendiri kalau makan gitu gimana Pak makan di warung aja beli nasi di warung tabelan kadang-kadang di ngomong ayo susah berpulang naik sepeda gitu oh gitu nah ini bapak udah jalan udah berapa jam ini lebih dari hitung aja kalau dari jam 9 jam 10 aja kesininya ini jam ini udah jam setengah 4 jadi bapak ini udah jalan kaki kemana-mana jadi ya buat tapi bapak tetap bersyukur biarpun sendiri Pak Alhamdulillah gitu ya tapi orang ada aja yang ngasih Mak cepat untuk makan untuk makan untuk makan saya saya cari cari apa udah kerja-kerja kalau dari sekarang ini untuk ini gak kepake kalau bapak di rumah itu gak ada apa Pak di rumah gak ada apa-apa gak ada apa-apa tidur aja udah tidur ngopi ngetek udah memang apa itu Pak gak ada saudaranya sekitar rumah saudara mah ada dekat gak ada saudara mah udah banyak keluarga kan susah kita minta-minta malu minta orang luar luar-luar gitu udah minum ya Pak ntar kalau untuk tambah hongkos sedikit ya Pak sedikit ya Pak buat tambah hongkos ntar yang penting Pak Mansur sehat terus minta doanya karena Pak Mansur nih hidupnya sendirian anaknya udah gak pada tinggal bareng ya Pak istrinya udah gak ada ya Pak iya udah lama Pak Ibu gak ada udah 3 tahun 4 tahun Alhamdulillah udah tenang disana Pak Ikhlas ya Pak Alhamdulillah gitu cuman sedih kita sedihnya kalau lagi angot air jatuh air mata sedih sedihnya apa kita kalau anak jauh baik pada muncul sakit kadang-kadang bujang pala udah kayak yang suruh kawin lagi gak kawin kalau gak ada duit udah susah udah bapak udah tua kan ada anak kalau bisa mending ngubung anaknya Pak jadi kumpul anak kadang ngurusin udah berapa bulan anak gak ke rumah ini dari bulan kemarin tanggal 1 beri menuang Alhamdulillah Alhamdulillah yang penting masih ingat mungkin anaknya sibuk kerja ya Pak iya kerjanya di Palem di Cengkareng Palem kerjanya berarti ini gimana Pak setiap hari kok gini tetap di jalanan terus ya enggak 2 hari sekali 2 hari sekali kadang-kadang capek jalan mulu terus dirumah aja dirumah aja gak so ntar nih hari ini keluar besok prek ntar hari apa tuh keluar lagi gitu sampai kalau sehari gak ada yang ngasih gitu gimana Pak udah jalan kaki ya tentu aja Pak tentu aja ada yang ngasih tentu pasti ada yang rezeki mah Rp30.000-Rp50.000 aku dapet buat makan aja udah Alhamdulillah itu buat dapet Rp30.000 buat makan sama besok 2 hari ya Pak itu lah betul tuh Kak Mansur ini ya emang hidupnya sabar kita sabar di jalanan di jalanan sehari kalau dapet Rp30.000 besoknya buat istirahat jadi Rp30.000 buat makan 2 hari ya Pak itu Masya Allah tetap bersyukur ya Pak cukup ya Pak saya bersyukur Alhamdulillah Amin selalu sehat selesai Pak Mansur selalu sehat kalau sakit doang kita sedih anak jauh orang tua udah pada gak ada bagaimana sabar Pak Mansur udah Pak Mansur jangan nanti Pak Mansur gak apa-apa Pak Mansur adekas Pak Mansurnya jadi malah sedih inget bertuah gak ada orang tua gak ada orang tua udah gak ada enggak papa Mansur istipar ya Pak astagfirullah kan istrinya udah di surga udah tenang dan anaknya Pak Mansur udah sukses anaknya udah keluarga semua ya kan Pak udah gak usah nangis jadi bahagia aja ya Pak Pak Mansur gak boleh sedih ya Pak ntar kan Pak Mansur sedih saya juga sedih karena bapak saya juga udah gak ada Pak iya itu jadi Pak Mansur sehat terus ya Pak alhamdulillah oke tetep biar itu saya waktu terlihat dulu orang tua hidup saya saling sayang sekali makanya sekarang dia kuburannya rumah saya saya ada kemakam makanya dulu waktu hidupnya saya diam di umum-umum di hutan datang orang tua nah alhamdulillah gitu waktu jaman tani masih mantap untuk hidupnya makanya sekarang orang tua sudah meninggal tetep saya bikin rumah ngadepin orang tua makamnya ah saya hadepin cucunya kalau datang tuh minta doanya orang tua kamu anaknya kamu akhirnya kamu udah minta doanya disitu paling begitu aja saya ngadepin orang tua saya itu tapi alhamdulillah anak cucunya pada datang minta doanya minta keselamatan minta biar sehat badannya gitu aja mungkin cukup oh jadi orang tua makamnya di depan rumah bapak nih iya saya hadepin dong sengejak saya insya Allah insya Allah insya Allah paling sayang ke saya sudara si banyak saya sudara semuanya 9 ya sudara namanya sudara 1 lubang 1 batang baratnya sudara maklumnya keluarga udah lain oke pak yang penting sehat terus ya pak ya sehat terus yang nonton video ini yang minta doanya buat Pak Mansur biar banyak reseksi juga karena Pak Mansur tinggal sendiri nah itulah oke inilah surhatan otret jalanan dari Pak Mansur yang sangat luar biasa jalan kaki kemana-mana ya pak demi mencari ini kadang-kadang saya kalender hari ini kalender kadang-kadang kita pori sampai jalan kaki ya pak masya Allah tapi ya masih dikasih umur panjang sehat seger Alhamdulillah makanya ada tapi mencari makan aja sendiri iya tuh ya begitulah kotret jalanan cari kerja apa sampai ketemu di video selanjutnya makasih yang udah support dengan lupa like, comment, subscribe, and share jika di video selanjutnya bermanfaat kita nggak diabaikan aja inilah kotret jalanan ya Pak Mansur ya iya iya terima kasih